Satu hari jelang sidang Fonis Verdi Sambo dan Putri Candrawati, orang tua Yosua, telah bertolak menuju ke Jakarta untuk menghadiri sidang secara langsung. Bagaimana persiapan keluarga menghadapi sidang putusan esok sudah hadir melalui sambungan daring Kuasa Hukum Keluarga Yosua Martin Lukas Simanjuntak. Bang Martin, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang. Selamat siang, Mbak Woro. Bang Martin, keluarga sudah bersiap. Sudah berangkat ya? Artinya ya? Hari ini? Hari minggu ini? Sudah di bandara, berangkatnya kalau nggak salah jam 11.30 ya. Baik. Tadi dikatakan keluarga sudah lapang menerima bagaimanapun keputusan atau fonis yang akan diberikan oleh hakim. Tapi sebelumnya juga ada harapan besar dari ayah Yosua, Verdi Sambo ini mendapat hukuman maksimal, hukuman mati. Begitu juga dengan Putri Candrawati. Bagaimana? Apa yang disampaikan oleh pihak keluarga kepada Bang Martin? Ya itulah ketulusan hati dari keluarga. Kalau kita ingatkan dulu di awal, sebelum keluarga ini bertemu dengan kami ya. Coba lihat, apa sih yang terjadi? Yosua itu dianggap sebagai pelaku pelecehan seksual, tidak dimakamkan secara kedinasan. Lalu di tanggal 28 kami patahkan itu. Pada saat eksomasi, akhirnya Yosua diberikan pemakaman secara kedinasan yang layak. Lalu sebelumnya peristiwanya tembak-menembak. Akhirnya berdasarkan dan juga akibat perjuangan keluarga dan kami dan juga dibantu oleh Richard di dalam proses penyidikan dan persidangan, akhirnya tidak ada itu yang namanya tembak-menembak. Yang ada adalah pembunuhan berencana. Nah sehingga, siapa namanya itu? Verdi Sambo dan istrinya dan juga para kompenyen mereka, Ricky dan Kuat, ikut sebagai pelaku. Nah sekarang sudah dalam tahap menunggu fonis ya. Jaksa sudah melakukan tugasnya dengan baik walaupun ada beberapa hal yang kami tidak sepakat gitu ya. Namun ini sesuai dengan apa harapan dari keluarga, terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan pembunuhan secara berencana. Khusus untuk Verdi Sambo itu juga ada pasal 49. Nah tidak salah rasanya apabila keluarga berharap ya, mengingat juga tidak ada hal yang meringankan, maka apabila bisa diponis maksimal ya itu adalah suatu ketetapan hakim. Namun apabila tidak ya, tadi kan seperti keluarga yang sampaikan bahwa apapun akan dihargai. Tapi kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya, fonis untuk Bapak Verdi Sambo tidak akan jauh dari tiga ancaman hukuman yang ada di pasal 340. Nah yang menarik adalah sekarang Ibu Putri Candrawati. Ibu Putri Candrawati ini adalah sebagai pemicu, bukan sebagai penyerta biasa. Nah, keluarga memberikan kepada kami kewendangan untuk bisa menjawab terhadap pers. Apa yang layak untuk Putri Candrawati? Menurut kacamata hukum saya, yang layak untuk Ibu Putri Candrawati sesuai dengan tuntutan jaksa dan kesimpulannya ya, bahwa terjadi bukan pemerkosaan, melainkan perselingkuhan yang juga keluarga tolak, maka derajatnya adalah sebagai pelaku kedua. Maka Pak Ibu Putri Candrawati layak dihukum minimal 2 kali lipat dari tuntutan jaksa, atau maksimal 20 tahun penjara. Kenapa seperti itu? Karena kalau seumur hidup itu tidak adil juga, Mbak Woro. Kenapa? Karena Ferdi Sambo dan Putri ini kan suami istri, mereka punya anak. Bayangkan kalau kedua orang tua dihukum seumur hidup, nanti anaknya tidak memiliki lagi kesempatan untuk bersatu dengan salah satu dari anggota keluarga mereka, ataupun orang tuanya. Ini juga kita concern. Oleh karena itu, khusus untuk Bupu Putri Candrawati, hukumannya angka saja. Demikian, terima kasih. Ini kalau kita tidak mendahului bagaimana vonis hakim besok, tapi kalau bisa sedikit berandai-andai. Bang Martin, jika memang vonis ini sama atau mungkin dibawa dari tuntutan, apa yang kemudian akan langkah yang sudah mulai dipersiapkan oleh penasehat hukum? Ya, kalau menurut saya, kalau di bawah dari tuntutan Jaksa ya, kami akan bersurat kepada Jaksa agar melakukan upaya hukum banding. Ya, dan tentunya juga kami akan mencermati apa pertimbangannya sehingga terdakwa Putri Candrawati misalkan ya diponis ataupun diputus di bawah tuntutan ataupun mungkin dilepaskan ataupun dibebaskan gitu ya. Kami akan mencermati pertimbangannya. Dan kami akan sesuaikan dengan bukti-bukti yang sudah menjadi fakta di depan persidangan. Kalau ada sesuatu hal yang ganjil ataupun menyimpang, tentunya kan kita juga punya hak untuk berbicara ya. Namun apapun itu, yang pasti kita tetap harus menghormati putusan hakim seperti ada azas hukum ya, bahwa keputusan hakim itu adalah harus dianggap benar dan harus dijalankan ya. Nah, namun kan kita juga punya hak. Hak apa itu untuk bersuara dan juga mengajukan banding gitu dalam hal ini adalah kewenangan Jaksa. Dan itu pasti akan kita lakukan nanti. Baik, Bang Martin ini soal Eliezer. Penasihat hukum Eliezer juga meminta keringanan hukuman. Sementara di sisi lain kita tahu bahwa Jaksa melihat Eliezer ini walau statusnya justice kolaborator, tapi juga tetap sebagai pelaku. Bagaimana keluarga menanggapi keinginan kuasa hukum atau penasihat hukum dari Eliezer ini Bang Martin? Jadi memang ada perbedaan, sedikit perbedaan ya. Kalau keluarga kan minta Richard Eliezer adalah terdakwa yang wajib diberikan putusan hukum ya, ataupun hukuman yang paling ringan dari antara terdakwa yang lain. Sampai di situ keluarga sependapat gitu ya. Nah, namun kalau untuk lepas, memang ini kewenangan majelis hakim dan saya perlu konsultasi lagi apakah keluarga setuju atau tidak. Namun apapun itu, menurut saya dalam hal ini ya, JPU agak sedikit keliru gitu kalau menganggap bahwa Richard itu walaupun menembak ya sebagai pelaku kedua. Enggak, enggak begitu cara pikirnya. Dalam perkara ini yang saya lihat ya, dan juga yang keluarga inginkan adalah pelaku utama itu adalah siapa yang pertama kali memiliki niat jahat dan merencanakan. Kalau pelaku ataupun penembak itu bisa digantikan karena stok penembak dari Verdi Sambau atau penajudan Verdi Sambau itu banyak. Oleh karena itu ya, dikaitkan dengan penetapan tersangka Richard pada saat tanggal 5 Agustus, dimana hanya dia yang jadi tersangka dengan pasal 338, sebenarnya dia bisa saja tutup mulut dan terima uang Verdi Sambau. Namun apa yang dilakukan? Dia justru membuka kasus ini. Oleh karena itu, jasa Richard itu besar. Dia layak untuk dipertimbangkan, diringankan. Dan kalaupun memang tidak bisa lepas, saya pernah sampaikan di program Dua Arah ya, ya fondis saja sesuai dengan masa tahanannya gitu loh. Dan dengan catatan perintahnya langsung dikeluarkan dari tahanan. Itu kan juga fair menurut saya. Yang penting perbuatan itu terbukti bahwa memang itu perbuatan yang salah dan tidak boleh lagi dilakukan oleh orang lain. Tapi kejujuran dan pengakuan... Itu juga patut dipertimbangkan seperti itu ya. Yang sudah dilakukan oleh Richard, itulah yang penting. Karena untuk negara yang saat ini menurut Presiden kita sedang melakukan revolusi mental ya, kalau itu bukan cuma angan-angan, maka butuh role model untuk mengimplementasikan hal tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Martin Lukasi Manjuntak, penasihat hukum dari keluarga almarhum Yosua, sudah bergabung di Kompas Siang hari ini.